jumpa lagi sobat olahraga, bagaimana kabar kalian, semoga selalu dalam keadaan sehat pada video kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut graham arnold akui indonesia sudah naik level, tim garuda bukan lagi tim kecil, kami harus waspada di leg kedua nanti pelatih timnas australia, graham arnold, memberikan pernyataan mengejutkan dan penuh penghargaan mengenai perkembangan timnas indonesia arnold mengakui bahwa indonesia, yang selama ini dianggap sebagai tim dari kawasan asia tenggara dengan level yang tidak begitu menonjol kini telah tumbuh menjadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan dalam persiapan menghadapi laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona asia arnold menekankan bahwa australia tidak bisa lagi menganggap indonesia sebagai tim lemah graham arnold menyampaikan dalam konferensi pers bahwa ia telah melihat perubahan signifikan dalam cara bermain dan kualitas individu para pemain indonesia timnas indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir mereka bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh, apalagi dipandang sebelah mata level permainan mereka sekarang sudah meningkat jauh di atas ekspektasi banyak pihak, ujar arnold pengakuan ini tidak hanya datang dari rasa hormat semata tetapi juga dari pengamatan mendalam arnold terhadap bagaimana indonesia bermain di kualifikasi piala dunia 2026 tim garuda, yang kini ditangani pelatih berpengalaman asal korea selatan, sin taeyong telah menunjukkan peningkatan performa yang konsisten kemenangan demi kemenangan di fase sebelumnya menunjukkan betapa solidnya permainan timnas indonesia baik dari segi taktik maupun kualitas individu pemain pertandingan leg kedua antara indonesia dan australia yang akan digelar di stadion utama gelora bungkarno, jakarta pada selasa, tanggal 10 september tahun 2024, menjadi sorotan penting dalam perjalanan kedua tim di grup c kualifikasi piala dunia pertandingan ini akan menjadi salah satu ujian terbesar bagi kedua tim, terutama bagi australia yang harus tampil di hadapan puluhan ribu supporter indonesia yang terkenal dengan semangat fanatiknya bermain di kandang indonesia, di gelora bungkarno, selalu menjadi tantangan besar atmosfer di stadion tersebut sangat intens, dan itu memberikan keuntungan tersendiri bagi tim tuan rumah kami harus siap menghadapi tekanan tersebut, baik dari pemain indonesia yang sangat kompetitif, maupun dari supporter mereka yang luar biasa ujar arnold, mengakui bahwa bermain di indonesia selalu menghadirkan tantangan psikologis tersendiri bagi tim lawan arnold juga menyadari bahwa kemenangan di laga ini sangat penting bagi australia untuk menjaga peluang lolos ke piala dunia 2026 namun, ia juga menekankan bahwa australia harus waspada penuh terhadap ancaman yang bisa diberikan oleh indonesia keberhasilan indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir tidak terlepas dari peran besar pelatih sin taeyong pelatih asal korea selatan ini telah membawa perubahan besar dalam cara bermain tim nas indonesia sin taeyong dikenal sebagai pelatih yang mengutamakan disiplin tinggi, strategi cerdas, dan kemampuan memanfaatkan potensi maksimal dari setiap pemainnya di bawah kepemimpinannya, indonesia tidak hanya tampil lebih agresif, tetapi juga lebih solid dalam bertahan pertahanan mereka kini jauh lebih terorganisir, dengan back-back yang bermain disiplin dan gelandang yang mampu menjalankan peran mereka dengan sangat baik di sisi lain, lini serang indonesia juga semakin tajam dengan pemain-pemain seperti rafael struik dan ragnar orat mangun yang sering menjadi ancaman bagi pertahanan lawan Arnold memberikan pujian kepada sin taeyong atas transformasi yang dibawanya kepada tim nas indonesia sin taeyong telah melakukan pekerjaan luar biasa di indonesia dia mampu mengubah tim ini menjadi salah satu tim yang sangat kompetitif di asia Kami harus sangat berhati-hati dan tak boleh lengah dalam menghadapi mereka, kata Arnold Graham Arnold juga mengakui bahwa kualitas individu pemain indonesia telah berkembang pesat Talenta-talenta muda indonesia kini semakin menonjol di panggung internasional Nama-nama seperti Jay Izes, Miss Hilgers, dan Elkan Bagot menjadi sorotan utama terutama dengan pengalaman mereka bermain di klub-klub Eropa Kehadiran para pemain ini memberikan dimensi baru dalam permainan tim nas indonesia di mana kekuatan fisik dan kecerdasan taktik semakin menonjol Arnold secara khusus memuji kapten tim nas indonesia, Jay Izes yang menurutnya memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur pertahanan dan memimpin tim di lapangan Jay Izes adalah back yang sangat solid, dia memiliki pengalaman dan ketenangan dalam bermain Pemain seperti dia memberikan keseimbangan bagi tim indonesia, ungkap Arnold Selain itu, pemain sayap seperti Rafael Struik dan Marcelino Ferdinand juga menjadi perhatian Arnold Mereka dikenal dengan kecepatan dan kemampuan menciptakan peluang yang mematikan Indonesia sekarang memiliki banyak pemain dengan kualitas tinggi Pemain-pemain mereka cepat, tangguh, dan sangat terampil Ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami, lanjut Arnold Australia dan Indonesia saat ini berada di grup yang sama pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kedua tim memiliki ambisi besar untuk lolos ke turnamen bergensi tersebut Bagi Australia, lolos ke Piala Dunia bukanlah hal baru Namun kali ini mereka harus menghadapi tantangan lebih berat, termasuk dari Indonesia yang kini menjadi pesaing serius Graham Arnold menyatakan bahwa kualifikasi Piala Dunia kali ini menjadi lebih kompetitif daripada sebelumnya Setiap tim di grup ini memiliki ambisi besar untuk lolos, termasuk Indonesia Mereka adalah tim yang penuh kejutan, dan kami harus bisa menunjukkan performa terbaik kami jika ingin meraih kemenangan Ujar Arnold Australia, yang dikenal dengan fisik dan stamina yang kuat, harus berhadapan dengan permainan cepat dan agresif dari Indonesia Arnold menyadari bahwa satu kesalahan saja bisa berakibat fatal bagi timnya Salah satu hal yang diakui Graham Arnold adalah kekuatan dukungan supporter Indonesia Supporter Garuda dikenal sangat fanatik dan selalu memberikan dukungan penuh kepada timnas mereka, terutama ketika bermain di kandang Stadion utama Gelora Bung Karno dipastikan akan dipenuhi puluhan ribu supporter yang siap memberikan dukungan penuh Supporter Indonesia sangat luar biasa, mereka selalu memberikan energi tambahan bagi tim mereka Kami harus siap menghadapi tekanan dari supporter, selain dari tekanan permainan di lapangan, Ujar Arnold Untuk menghadapi Indonesia, Graham Arnold telah mempersiapkan timnya dengan sangat matang Ia menyadari bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa dianggap enteng Australia, yang memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Asia, akan mengandalkan pengalaman dan kekuatan fisik mereka untuk menghadapi permainan cepat Indonesia Arnold mengungkapkan bahwa persiapan fisik dan mental menjadi kunci bagi Australia dalam menghadapi pertandingan ini Kami tahu Indonesia akan bermain dengan semangat tinggi, terutama di depan supporter mereka Kami harus menjaga konsentrasi penuh dan bermain disiplin sepanjang pertandingan, kata Arnold Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia pada tanggal 10 September tahun 2024 Akan menjadi salah satu momen penentu dalam perjalanan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa mereka layak berada di level tertinggi sepak bola dunia Bagi Australia, ini adalah tantangan besar untuk menjaga dominasi mereka di kualifikasi Piala Dunia Dengan pengakuan dari pelatih sekelas Graham Arnold tentang perkembangan timnas Indonesia Jelas bahwa tim Garuda kini menjadi salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di Asia Pertandingan di Gelora Bung Karno akan menjadi saksi apakah Indonesia mampu melanjutkan performa impresif mereka Dan mendekatkan langkah mereka menuju Piala Dunia 2026 Arnold dan Australia tidak akan menganggap enteng lawan mereka Dan para penggemar sepak bola di Indonesia dan Australia pasti akan menantikan pertandingan yang seru dan penuh aksi di Jakarta Di sisi lain, timnas Indonesia dan Sinta Eyong akan memberikan perlawanan terbaik saat bertemu Australia di leg kedua nanti Bermain di kandang sendiri menjadi motivasi besar bagi kami untuk tampil maksimal Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini bagi perjalanan kami di kualifikasi Piala Dunia Dan kami bertekad meraih 3 poin penuh di hadapan pendukung kami Sinta Eyong sudah menyiapkan strategi matang untuk mengatasi permainan Australia yang dikenal agresif dan memiliki kualitas pemain yang kuat Dukungan supporter di stadion akan menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk memberikan segalanya di atas lapangan Dengan persiapan yang maksimal, kami yakin bisa membalikkan keadaan dan memberikan hasil terbaik bagi Indonesia Kemenangan di kandang bukan hanya tentang 3 poin, tapi juga kebanggaan bangsa Kami akan berjuang hingga peluit akhir berbunyi dan memastikan bahwa Indonesia keluar sebagai pemenang Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua Akhir kata saya izin pamit, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya